Ya selamat pagi menjelang siang ibu dan bapak sekalian selamat pagi menjelang siang juga untuk bapak direktur SMP, ibu koordinator pendidik, ibu dan bapak dari dinas pendidikan, para kepala sekolah, para guru dan juga para guru BK tentunya dan dari LPMP tidak ketinggalan. Aduh saya senang sekali hari ini bisa hadir bersama dengan ibu dan bapak sekalian disini, karena terus terang yang membuat saya menjadi psikolog itu adalah guru BK saya waktu di SMP. Jadi sebetulnya peran para pendidik di SMP itu luar biasa sekali untuk membentukan karakter seperti yang tadi disampaikan oleh ibu kopi sebelumnya ya. Ya saya senang sekali pagi hari ini diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan tentang cyberbullying. Sebelum saya menyampaikan tentang cyberbullying, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang P2TP2A itu apa. Mungkin banyak dari ibu dan bapak yang singkatannya panjang banget ya, jadinya kurang bisa dipahami gitu loh atau sulit sekali untuk dihafal. Insya Allah nanti tahun depan akan berubah kalau namanya jadi lebih pendek lagi. Insya Allah seperti itu. Oke, P2TP2A itu adalah lembaga yang memang fokus untuk melakukan penanganan pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Di beberapa wilayah namanya ada yang UPTDPPA atau unit pelayanan terpadu daerah pelayanan perempuan dan anak. Lalu ada yang namanya P2TP2A juga seperti yang di DKI Jakarta. Nah kami memang fokus untuk memberikan pelayanan pada mereka yang mengalami kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual maupun penantaran. Bahkan pedagangan orang yang memang saat ini banyak sekali terjadi khususnya di masa pandemi. Nah di pagi hari ini saya akan membawakan tentang cyberbullying. Tadi sudah disampaikan oleh ibu popi bahwa makin ke sini angka-angka bullying atau kejadian bullying itu semakin meningkat. Dan dengan adanya situasi di mana anak-anak didi kita sekarang ini diharuskan untuk pembelajaran jarak jauh. Di mana ketertaparan mereka terhadap gadget juga semakin tinggi. Tentunya ini akan semakin membuka ruang-ruang terjadinya tindakan kekerasan lain yang mungkin dialami anak didi kita di setting dunia digital atau setting sosial media. Ya bisa dilanjut. Oh ya Mbak Sanas thank you ya, tadi saya sudah diantarkan. Aku sampai lupa mengapa. Oke, nah kalau kita lihat di sini dari riset penggunaan digital Indonesia di tahun 2020 kita lihat ya. Itu ada 345,3 juta penduduk Indonesia pengguna telepon genggam. Ini lebih tinggi dari total penduduk di Indonesia. Artinya ada penduduk di Indonesia memiliki lebih dari satu telepon genggam. Nah mungkin jangan-jangan di antara kita yang punya dua atau tiga ya. Lalu kemudian ada sekitar 73,7 persen penduduk Indonesia yang jadi pengguna internet. Ini ada peningkatannya itu cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Lalu 170 juta penggunaan sosial media aktif dan diantara penggunaan digital di Indonesia 8,4 juta diantaranya berusia antara 13 sampai 18 tahun. Yaitu usia-usia anak didi kita. Bisa dilanjut? Nah kita lihat di sini bahwa dari tahun ke tahun itu ada banyak sekali ya. Ada banyak kekhasan karakteristiknya. Nah tahun 70-an seperti apa, 80-an seperti apa, 90-an, tahun 2000. Saya belum masukin generasi milenial di sini ya karena mencari gambarnya. Aduh banyak banget ternyata representasi generasi milenial itu lebih khas gak? Seperti yang zaman dulu kalau tahun 70-an itu yang penting sasakan tinggi eyeliner tebal gitu ya. Kalau 80-an yang penting rambutnya kayak Farah Fawcett gitu kayak seperti itu. 90-an kayak begini. Nah artinya adalah perkembangan zaman mempengaruhi cara remaja berpikir, bertindak dan mengekspresikan dirinya. Seperti anak-anak didi kita. Namun yang tidak berbeda adalah tugas perkembangannya. Karena saya psikolog ya, gini ngomongin tugas perkembangan. Itu tugas perkembangannya tidak berbeda. Di mana mereka itu di usia remaja mereka mencari identitas diri, mereka ingin menjadi bagian dari kelompok dan seperti itu. Lalu kemudian bisa dilanjut ininya di next? Oke, nah kita lihat di sini bahwa kalau di zaman-zaman sebelumnya itu sarana mereka bertumbuh dan berkembangnya adalah di dunia keseharian. Nah untuk generasi milenial, generasi X, generasi Y, generasi yang kebawah-bawahnya, dunia digital itu menjadi kepanjangan sarana perkembangan aspek sosialnya mereka. Kalau saya angkatan yang kelahiran 70-an ya, itu kita dibilangnya sebagai digital imigran. Kalau anak-anak saat ini mereka disebut sebagai digital native. Jadi sejak kecil pun mereka sudah canggih menggunakan sosial media. Dan banyak orang tua yang sangat bangga ketika anak-anaknya sudah sangat dengan dini mengetahui bagaimana cara penggunaan sosial media. Nah tidak bisa kita pungkiri semakin lekat lah intrusi dari dunia digital maupun sosial media masuk ke anak-anak kita. Bisa dilanjut? Ya, meski banyak manfaatnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Poppy ya, manfaatnya itu banyak banget. Namun tidak dipungkiri bahwa dunia digitalnya, Angela Markel ini sampai bilang begini ya, konseler dari Jerman bilang bahwa digital world create situation where there are no secrets anymore. Artinya memang kita bisa mengakses banyak sekali hal di sosial media, tapi juga karena tidak ada secrets dalamnya artinya akan banyak sekali hal-hal yang perlu diwaspadai atau diperhatikan. Dilanjut? Nah, risiko permasalahan dunia remaja yang terjadi pada keseharian juga dapat terjadi di dunia digital. Jadi berbagai macam bentuk kekerasan, tindak kriminalitas itu bisa terjadi, salah satunya adalah cyberbullying. Tentu Ibu dan Bapak juga sudah tidak asing lagi dengan istilah cyberbullying karena ini memang lekat banget ya. Dan kita juga banyak sekali kasus-kasus yang mungkin kita pernah dengar adanya persekusi, misalnya ada satu orang remaja karena dia menuliskan komentar di Twitter atau menuliskan mengupload sesuatu di Instagram, misalnya lalu kemudian segerombolan orang datang ke rumahnya, menggeruduk padahal anak itu masih usia anak ya, dan dia mengalami persekusi di situ. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Atau juga ada kasus di mana munculnya hashtag nama seorang anak terus disebut belahangnya mati, misalnya saya biasa dipanggil lia ya, hashtag lia mati gitu misalnya. Akhirnya anak itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa, dan akhirnya anak ini pun jadinya sangat tertekan. Ketika dia sangat tertekan, yang terjadi pada dia adalah dia mengalami dampak-dampak psikologis yang sangat luar biasa. Oke, saya diminta geser lagi nih. Lalu kemudian, ini ada lagi informasi tambahan ya dari survei dilakukan oleh URIPORT dan UNICEF di tahun 2019, bahwa 45 persen dari 2777 responden anak muda Indonesia mengaku pernah mengalami cyberbullying. Lalu kemudian 45 persen dari mereka yang mengalami cyberbullying tadi mengalami pelecehan melalui aplikasi chatting. Dan 40 persen dari mereka yang mengalami cyberbullying tadi juga disebarkan foto video pribadinya tanpa izin. Artinya, cyberbullying itu prevalensinya itu cukup tinggi ya. Kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak secara global itu prevalensinya 30 persen di seluruh dunia, ini cyberbullying lebih tinggi lagi, 45 persen. Artinya ini adalah suatu permasalahan yang tidak bisa kita anggap sepele, karena bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja dan kapan, dan bahkan lintas ruang dan waktu. Masih ingat kejadian Dewa Kipas, nah Dewa Kipas itu kan ketika dia mengalami, dia naik namanya, kemudian dia sempat dipertanyakan, wah langsung yang masternya itu dihujat dari mana-mana ya, dari Indonesia juga ya banyak ya melakukan hujatan seperti itu. Jadi sangat mungkin hujatan terhadap satu orang itu dilakukan oleh banyak sekali orang dan lintas ruang dan waktu apapun latar belakang kewarganegaraannya atau asal wilayahnya. Bisa dilanjut? Nah, kalau kita menelisik lagi mengenai definisi apa itu cyberbullying, kita bisa lihat cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. Jadi dia harus sengaja terus-menerus atau berulang ya, melalui alat komputer, telepon genggam atau alat elektronik lainnya yang bertujuan untuk menyakiti, mengancam dan melukai atau mempermalukan sasarannya. Artinya dia berbeda dengan, ya kan aku hanya bercanda, karena seringkali dianggapnya itu kan hanya bercandaan saja, itu kan hanya ini saja gitu ya, apa namanya hanya iseng saja. Enggak, dia itu harus latar belakangnya itu sengaja dan terus-menerus dan berulang, seperti itu. Oke, ini lanjut. Berikut adalah beberapa ragam bentuk perilaku cyberbullying yang memang yang berhasil ditangkap oleh UNICEF pada tahun 2019 ya, dirangkum berdasarkan hasil risetnya. Yang pertama itu menyebarkan berita bohong, ada unggahan yang mempermalukan, mengancam dan menyakitkan, meniru identitas, jadi pura-pura jadi orang tertentu, melakukan tindakan atas nama orang tersebut, mengirim pesan yang menyerang, lalu juga ada pengucilan secara daring, beberapa waktu lalu itu misalnya ada misalnya bikin grup sengaja yang dia tidak diikutkan di dalamnya, padahal dia adalah satu kelas misalnya, atau satu kelompok misalnya, nah ini jadi membuat dia merasa insecure ya, membuat anak itu jadi merasa insecure. Lalu kemudian membuat situs grup yang memang menyebarkan kebencian tentang orang tersebut misalnya, misalnya kayak grup misalnya anti si ini gitu, misalnya seperti itu. Atau menghasut atau untuk mempermalukan, atau menebar kebencian, atau ikut jejak pendapat yang melecehkan gitu ya, mengirimkan atau meminta konten privat yang sifatnya pornografi. Di video yang tadi ditayangkan sebelum itu sangat baik sekali menunjukkan bahwa itu adalah contoh dari perilaku cyberbullying, ketika proses orientasi tidak bisa dilakukan setahat tak muka, dilakukan dalam setting dunia maya, lalu kemudian disebarkan foto yang mempermalukannya kepada pihak-pihak lain, itu adalah bentuk nyata dari cyberbullying itu sendiri. Dan salah satu bentuk cyberbullying yang paling ekstrim itu biasanya adalah dalam bentuk cyberbullying yang sifatnya kekerasan seksual ya, seperti mengirimkan foto-foto atau konten-konten pornografi, atau meminta lawan bicaranya untuk mengirimkan foto dengan ancaman-ancaman tertentu. Itu banyak sekali terjadi, masuk laporan tersebut di UPT P2TP2A DKI Jakarta. Dan itu yang membuat akhirnya, jadi terus gitu ya, tadinya cyberbullyingnya terjadi di dunia maya, akhirnya terjadi di dunia keseharian. meminta ketemu, mengancam untuk kalau tidak ketemu, nanti akan disebarkan videonya, yang membuat sasarannya jadi tidak punya posisi tawar untuk melindungi dirinya sendiri, atau lepas dari siklus kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku cyberbullying itu sendiri. Lanjut. Nah, tempat terjadinya di mana ya? Kalau di awal-awal internet itu ada, itu biasanya munculnya di MIRC, dulu kalau waktu zaman saya itu MIRC namanya, lalu ada Yahoo Messenger ya seperti itu ya, hanya di komunikasi digital dan sifatnya chatroom. Namun sekarang dia berkembang, jadi ada ruang komunikasi suara atau text, atau voice chat, atau voice text di permainan daring. Misalnya di PUBG, Roblox, itu sering sekali terdapat content-content saling menyerang, atau unggahan-unggahan yang saling menyerang atas satu sama lain. Atau di situs-situs video sharing, video streaming, dan komunitas video. Masih ingat tidak ketika podcast, dari satu-satu tokoh, ternama podcast kita di Indonesia, itu menghadirkan pasangan yang saat itu memang sedang lagi, entah kenapa dinilai negatif ya oleh masyarakat. Tiba-tiba menjadi viral bukan karena di like, tapi di dislike, sampai 1 juta dislike ya waktu itu memang targetnya. Nah, itu juga jadi tempat terjadinya, situs-situs, tempat terjadinya cyberbullying, salah satunya adalah situs-situs video sharing tadi. Nah, ibu dan bapak sekalian, kekhasan dari cyberbullying ini memang luar biasa ya. Jadi kalau bullying yang memang terjadi di keseharian, maksudnya di dunia nyata, itu biasanya pelakunya kenal dengan korbannya. Lalu kemudian korbannya juga tahu alesannya itu kenapa sih, misalnya dia mengalami bullying tersebut ya. Ya, soalnya tadi saya dibilangnya karena saya sok kecapepan, misalnya kayak begitu makanya saya dibully, dia tahu. Nah, di cyberbullying ini kekhasannya itu lebih kompleks lagi. Pertama, pelakunya itu suruh diketahui, bisa jadi pelakunya itu bikin akun palsu. Atau anonymous ya, jadi memberikan komen tanpa nama. Lalu kemudian mudah jadi viral, begitu di-enter, di-retweet, wah udah kemana-mana gitu ya. Jadi sehingga banyak yang bisa berkomentar. Lalu kemudian bisa terbawa menjadi aksi kekerasan yang sesungguhnya, seperti contoh persekusi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa itu bisa terjadi loh, sangat mungkin gitu ya. Atau bisa jadi ketika dia jalan, oh itu kan orang yang ini, dia mengalami pencibiran di pinggir jalan, misalnya dari orang yang tidak dia kenal sesungguhnya. Lalu kemudian karena menyerang ke akun personal, jadi tidak diketahui atau terlambat diketahui oleh orang dewasa di sekitarnya, bahkan oleh para guru sekalipun. Lalu kemudian ada jejak digital yang sangat sulit sekali dihapus, jadi dia bisa muncul lagi kapanpun. Kejadian tahun 2012 misalnya, bisa tertampil lagi sekarang. Itu sangat mungkin terjadi, dan itu jadi menghantui terus bagi mereka yang menggadi sasarannya. Seperti itu. Nah, dengan kekompleksitasan dari cyberbullying ini, kita bisa bilang bahwa, sekali lagi bahwa cyberbullying itu bukan perkara yang sepele. Ketika kita mengadakan sistem pembelajaran jarak jauh, apakah sudah dipikirkan mengenai risiko-risiko ketika di chatroomnya itu dibuka, mereka bisa japri enggak sih satu sama lain untuk saling melakukan tindakan untuk membuli satu sama lain atau tidak. Misalnya hal-hal yang seperti itu. Atau ketika menyikutkan anak-anak pada kegiatan online misalnya, apakah anak-anak sudah di briefing sebelumnya, mengenai apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak boleh dilakukan. Nah, itu yang nanti akan kita bahas terus ke bawah ya. Semoga masih tetap bersama saya, ibu dan bapak sekalian. Oke, lanjut. Nah, dampak cyberbullying bagi sasarannya, ibu dan bapak, itu luar biasa. Jadi mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya dari sasaran itu sendiri. Jadi secara fisik, dia bisa menunjukkan penurunan kesehatan, munculnya gangguan psikosomatis misalnya, gangguan tidur, gangguan makan, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian pada pola pikirnya, dia menjadi sulit konsentrasi, menyalahkan diri sendiri, menyalah diri negatif, lalu kemudian juga secara emosi, akhirnya menimbulkan, karena dia punya pikiran negatif kayak gitu, emosinya juga jadi turut negatif, jadi menghayati berbagai macam emosi negatif yang meruntuhkan konsep dirinya dia. Jadi ada perasaan gak berharga, sedih yang berkepanjangan, marah, frustrasi, dan segala macamnya. Nah karena dia tidak ada orang yang mengetahui, atau banyak orang yang berkomentar, dia jadi mengasosiasikan, bahwa pendapat yang ada di sosial media, itu adalah pendapat dunia tentang dia. Jadi dia akan merasa very-very lonely, sangat sendirian, sangat kesepian, dan akhirnya dia memujukan perilaku yang menyendiri, menutup diri, bahkan secara ekstrim bisa menunjukkan perilaku yang menyakiti dirinya sendiri. Nah karena dari ada pola pikirnya, emosinya, perilakunya, tentu akan mempengaruhi ke aspek-aspek yang lain, seperti interaksi sosialnya dengan orang lain, dan juga di pendidikan. Interaksi sosialnya dia kehilangan minat untuk bergaul, menghindari aktivitas sosial, sebelah dulu dia sangat minati, yang sebelumnya dia itu anak yang aktif di berbagai kegiatan ekskul misalnya, jadi dia merasa kehilangan minat untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena itu tadi penghayatan emosi-emosi negatif, pola pikirnya dia juga sudah terpengaruh. Nah dan kemudian dampaknya adalah kependidikan, akhirnya menurunnya prestasi belajar di sekolah, atau tidak mau sekolah, ada salah satu klien kami di P2TP 2A, itu yang kita memang harus membantunya hampir setiap hari selama satu minggu, untuk dia mau ikut PJJ lagi, karena dia khawatir nanti dia akan diburi. Seperti itu, itu memang yang terjadi, yang pernah kami tangani di P2TP 2A. Nah ini, dampak ini jika tidak ditangani dengan segera, dia akan mengarah kepada dampak psikologis yang lebih serius. Seperti misalnya, ada gangguan trauma, ada misalnya gangguan depresi, lalu kemudian perilaku, perilaku apa namanya, mengakhiri hidup, ada banyak kasus-kasus, mengakhiri hidup itu diawali dari bullying, lalu kemudian juga memicu tindakan kekerasan lain, misalnya, atau juga menunjukkan dampak psikologis yang lebih berat lagi, sampai ke gangguan kejiwaan yang berat. Nah ini memang, kalau kita melihat di sini, ibu dan bapak sekalian, semakin jelas ya buat kita ya, bahwa cyberbullying itu bukan hal yang remeh, tapi gimana ya, permasalahannya, lingkungan di sekitar kita juga tampaknya, baik itu dari media, ataupun dari lingkungan, itu kalau tidak menjatuhkan orang lain, itu kayaknya tidak seru gitu ya. Contohnya kayak lawakan-lawakan saja. Lawakan itu semakin satu orang itu mendapatkan kemalangan, itu makin banyak yang ketawa, misalnya sudah jatuh, kepleset, terus ketimpa bedak, itu orang ketawanya makin senang gitu ya. Atau tayangan-tayangan diskusi yang ada di media saat ini, juga menunjukkan bahwa, kalau mau keren itu harus menyerang orang lain gitu ya, jadi itu yang ditontonkan gitu, sehingga itu yang kemudian menjadi pembelajaran buat anak didik kita. Nah, ini terkait dengan sasaran. Lalu dengan pelakunya bagaimana ya, dampaknya ada enggak dengan pelakunya? Oh tentu saja ada. Silahkan mbak dilanjut. Next. Nah, untuk pelakunya, dari emosi, dari aspek emosi ada rasa bersalah, empatinya dia juga bisa terkikis, karena dia berpikir, aku dapat like kok dari orang-orang, jadi sebetulnya enggak ada masalah dong, aku ngeprank misalnya kayak begitu ya. Nah, itu sebetulnya ada dampaknya loh ke orang tersebut ya, jadi dia empatinya terkikis, kepedulian sosialnya juga jadi ku terkikis. Lalu kemudian jadi muncul stigma pada dia, anak nakal, anak bermasalah, pansos, atau pangkat sosial gitu ya, dilekatkan sama dia. Dan ketika pelekatan-pelekatan label negatif, ya ibu dan bapak, pakar pendidikan tahu betul bahwa itu bisa berdampak secara pembentukan karakter pada anak ketika seorang sudah dilebel atau di stigma. Lalu yang berikutnya adalah interaksi sosial. Dia jadi dijauhi rekan sebaya dan makin terjebak dalam relasi yang negatif dan berkekerasan. Bisa jadi juga dia menjadi korban yang selanjutnya, karena perundungan yang dilakukannya kembali dirundung lagi sama orang lain gitu ya. Lalu kemudian ada juga di pendidikan gitu ya, jadi ada sanksi disiplin dari sekolah, kehilangan beasiswa, atau dia harus dikeluarkan dari ekskul, seperti itu. Lanjut. Dan kalau kita masuk ke kekajian hukumnya, itu dampaknya luar biasa loh, dampak hukumnya. Karena cyberbullying itu masuknya di undang-undang ITE, yang undang-undang ITE itu memang hukumannya itu berat-berat ya, besar-besar ya hukumannya. 750 juta, tahanan 5 tahun, 7 tahun, dan kayak begitu-begitu. Ini memang luar biasa sebetulnya risikonya buat mereka melakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Yang pertama adalah kita membekali anak didik kita dengan pengetahuan cerdas bersosial media. Nanti kayak gimana sih, nanti kita akan bahas ya. Lalu juga kita mengembangkan sikap saling menghargai melalui contoh nyata. Jadi misalnya ketika PJJ, ibu dan bapak kan memang diwajibkan untuk melakukan foto ya, sebagai bukti bahwa ibu dan bapak melakukan pekerjaan, memberikan kegiatan ajar-mengajar. Nah itu minta izin dulu gitu ya. Anak-anak saya akan foto ya, kalau ada yang keberatan misalnya, Pak saya enggak mau Pak gitu ya, itu kita ajak bicara, apa yang membuat keberatan? Ya kadang-kadang soalnya suka diposting sama bapak di status WA, saya akan malu misalnya kayak gitu ya. Lalu kita bisa ajak mereka untuk diskusi lebih lanjut. Oke kalau kamu nyamannya gimana? Karena buat bapak ini jadi kewajiban nih untuk dipoto gitu, misalnya seperti itu. Nah kita bisa sampaikan ke mereka bahwa kamu enggak nyaman untuk saya posting di sosial media, oke saya enggak akan posting, saya hanya laporkan ini kepada apa namanya, kepada apa namanya pelaporan, sistem pelaporan untuk kegiatan ajar-mengajar, misalnya seperti itu. Oke, dan contoh-contoh nyata ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang sifatnya apa namanya, instruksi, arahan, bimbingan gitu ya. Jadi memang itu akan jauh lebih efektif. Lalu kemudian acarkan siswa tentang etika penggunaan sosial media. Etikanya seperti apa? Oke penggunaan caps lock misalnya. Caps lock itu tuh artinya orang teriak. Jadi diajarkan ke mereka, oke untuk nama orang pakai huruf besar ya tetap dilakukan seperti itu. Kalau kamu mau posting foto, minta izin dulu dengan temanmu sebelum kamu memposting fotonya. Jangan posting duluan misalnya seperti itu. Lalu informasikan langkah keselamatan penggunaan sosial media, tiap kali penugasan yang, ada penugasan yang membutuhkan penggunaan gawai. Jadi setiap kali ibu dan bapak, oke silahkan bikin tugas ini. Ingat kalau anak-anak mau mencari informasinya di internet, cari di channel-channel yang memang valid. Contoh channel-channelnya adalah ini, ini dan ini. Jangan lupa ya, tidak memberikan password kalian kepada orang lain, tidak memposting lokasi di mana kalian berada dan segala macam. Jadi hal-hal seperti itu harus disampaikan supaya anak-anak itu makin lama akan makin teringat, meskipun berulang-ulang. Lalu yang kemudian adalah buka ruang komunikasi yang nyaman, namun profesional dengan siswa. Kenapa ini bagi sangat penting? Karena memang mereka biasanya akan cerita kepada orang yang membuat mereka nyaman. Itulah kebanyakan kenapa mereka cerita dengan teman sebayanya. Karena teman sebayanya itu membuat mereka nyaman, mereka tidak dibilang, lagian sih kalau dikasih tahu masih kayak begitu. Mereka tidak akan ngomong kayak gitu. Jadi kita membuka ruang-ruang seperti itu. Tapi tetap profesional, karena ibu dan bapak adalah pendidik. Beda dengan teman sebayanya. Kalau teman sebayanya kan ngomongnya bisa bahasa casual, tapi kalau kita bahasanya tetap bahasa yang arahnya adalah untuk pengembangan karakter anak tersebut. Dan yang paling penting adalah bahasa tubuh itu juga perlu dijaga. Karena itu yang nanti anak-anak bisa belajar dari kita. Oke lanjut. Nah ini adalah cedas per sosial media ya. Jadi berpikir sebelum memposting, sebelum chat, sebelum upload, sebelum download. Itu penting banget. Apakah yang mau kita upload atau upload ini atau download ini? Itu smart. Smart itu apa sih? Udah benar belum informasinya? Valid enggak ya sumber datanya? Lalu menginspirasi atau enggak? Aman dari sarang enggak? Ramah atau kita justru malah ngebully dan tidak merugikan. Itu yang paling penting kita kasih informasi terus buat anak-anak. Tapi anak-anak lebih canggih-canggih Bu. Betul anak-anak lebih canggih-canggih dalam penggunaan sosial medianya. Tapi dalam etikanya ibu dan bapak nomor satu tentunya. Buktinya saya, buktinya saya karena efek dari pengajaran dari guru BK saya waktu SMP, saya memutuskan untuk menjadi psikolog. Artinya ibu dan bapak bisa membentuk karakter anak didik ibu dan bapak. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk penanganan cyberbullying sendiri, yang pertama yang paling penting adalah seperti ini. Kita bisa mengidentifikasi. Karena seringkali kita tahunya udah terlambat ya ketika sudah disebar di mana-mana. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah kita lakukan identifikasi awal. Kita lihat ada enggak perubahan. Yang biasanya anak ini rajin raise hand nih. Kalau lagi PJJ, dia raise hand. Semua dia itu semangat banget. Kok dia kok kayaknya akhir-akhir ini kok gini-nya pasif banget. Ada apa ya. Belum tentu sih dia mengalami cyberbullying, siapa-apa putus cinta. Tapi at least dia tahu bahwa ibu atau bapak memperhatikan dia. Dan buat anak-anak, perasaan diperhatikan oleh orang yang dianggapnya penting, itu tuh luar biasa. Jadi, identifikasikan perubahan suasana hati, minat dan perilaku yang mungkin ibu dan bapak bisa tangkap. Yang kedua, ada enggak sih pernyataan-pernyataan yang sepertinya kok kayak orang frustrasi ya. Aduh pengen lari deh, enggak betah, enggak nyaman. Ah, saya pengen mati aja. Nah, itu sebetulnya sudah mulai indikator-indikatornya. Lalu kemudian kondisi fisik. Ada enggak ada penurunan berat badan, raut wajah, murung, jadi lebih lesu, ada bekas luka. Ini memang lebih kelihatan kalau kita tetap muka ya, bukan PJJ. Namun setidaknya kalau perubahan atau pernyataan itu kita bisa tetap lihat. Lalu kemudian ada proses pikir. Jadi dia enggak fokus, hilang konsentrasi gitu ya. Kemudian dari akademik ada penurunan minat belajar atau penurunan prestasi belajar. Ini untuk identifikasi awalnya yang bisa membantu ibu dan bapak identifikasi secara cepat. Semoga bukan cyberbullying, tapi kalau cyberbullying kita bisa jadi cepat sekali untuk menangkap. Dilanjut. Nah, ini untuk pendampingannya ya. Jadi kita bisa ngajak bicara anak tersebut. Enggak perlu golden moment, every moment is golden. Jadi enggak perlu menunggu kapan waktu yang tepat karena semua momen itu bisa jadi tepat. Lalu beri dukungan, beri informasi keamanan sosial media dan dibimbing. Itu yang menjadi sangat penting. Karena seringkali informasi aja kalau enggak dibimbing juga anak-anak enggak paham. Yang keempat adalah dorong sikap terbuka, ajak keterlibatan aktif orang tua dan dampingi ke lembaga layanan. Oke lanjut. Nah, sebetulnya ibu dan bapak enggak perlu khawatir ketika melakukan tindakan untuk perlindungan kepada anak. Karena memang dilindungi oleh undang-undang tentang perlindungan anak kita ya. Bahwa ibu dan bapak itu boleh lo melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Termasuk pelanggaran hak prestasi anak di sosial media. Jadi tidak perlu khawatir dianggap trespassing atau melewati itu. Yang terakhir. Lanjut. Nah ini ada beberapa informasi lembaga layanan yang bisa jadi rujukan ibu dan bapak ketika memberikan informasi kepada anak didik nanti. Jadi kalau mereka menghadapi situasi-situasi cyberbullying misalnya atau kekerasan. Bisa menelpon ke 129 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Ini apa namanya bebas biaya ya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, aduh tidak ada pulsa atau segala macam ya tinggal telepon ke nomornya itu bisa langsung juga dari handphone. Lalu bisa ke UPTDPPA atau P2TP2A Provinsi, Kota atau Kabupaten setempat. Bisa ke psikolog puskesmas kecamatan setahu saja di Jogja itu setiap kecamatan juga sudah ada psikolognya ya. Mungkin di tempat lain mungkin harus ke provinsi. Nah ini adalah lembaga-lembaga layanan yang bisa didatangi ketika ada situasi di mana anak didik ibu dan bapak malam bisa berbullying. Ya saya pikir materi saya sampai di sini ibu dan bapak semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan tekankan pada kita semua bahwa cyberbullying itu bukan candaan berdampak serius pada kondisi psikologis sasarannya. Dan secara hukum juga itu berdampak luar biasa pada yang melakukannya. Sehingga apapun yang kita bisa lakukan untuk mencegah, menangani cyberbullying itu akan menjadi sangat luar biasa dan kita akan sangat perlu kerjasama dari banyak pihak. Terima kasih ibu dan bapak untuk kesediaannya bersama saya, semoga tidak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!